Intro Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Puji Tuhan Kita bersama-sama belajar firman Tuhan lagi, biarlah kita tidak berjemur Kita tidak jemur untuk kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan Puji Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Masmur Masmur 95 ayat yang ke-6 bunyinya demikian Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, Puji Tuhan Terima kasih kepada Tuhan dan biarlah mulut kami terus mengatakan terima kasih, terima kasih kepada Engkau Karena hanya itulah yang bisa kami sampaikan kepada Engkau Tuhanku Buat kebaikan dan semua yang Engkau lakukan baik adanya dalam kehidupan kami Tidak ada kata yang sanggup untuk kami sampaikan kepada Engkau Betapa kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau Terima kasih Tuhan, segala pujian biarlah hanya bagi kebesaran namamu Puji Tuhan, Haleluya Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Masmur 95 ayat yang ke-6 Dan saat ini saya akan memberikan judul yaitu kerendahan hati Puji Tuhan Mari saya akan membacakan Masmur 95 ayat yang ke-6 Bapak Ibu demikian bunyinya Masuklah, marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Puji Tuhan, puji Tuhan Penulis kitab Masmur ini menuliskan Hormatilah dengan perikub, hormatilah Tuhan dan taatilah dia Dia berseru, dia menghimbau, mengajak kepada orang-orang Israel untuk memuji dia, untuk menyembah dia Seruan untuk memuji dan menyembah Tuhan Bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan orang-orang Israel Mengapa kita harus menyembah Tuhan Penyembahan adalah sikap kita Dengan sikap berlutut, dengan sikap menyembah Kalau kita melihat Pernah pergi ke Jogja Di Kraton Pasti kita pernah melihat para abdi dalam itu Kalau dipanggil sama Sang Hamangku Buwono Mereka akan berjalan merangkak Bukan merangkak seperti baby Tapi maksudnya dengan kaki mereka merunduk-runduk Berlahan-lahan Tidak berdiri Tidak berdiri Itu merupakan suatu penghormatan kepada Sang Hamangku Buwono Dimana Sang Hamangku Buwono ini dianggap sebagai orang yang penting dalam kehidupan para abdi dalam Mereka tidak berani untuk berjalan seperti kita Berjalan berdiri Mereka pasti duduk Dan mukanya mereka akan menunduk Tidak berani menatap Tetapi saat ini kita menyembah Tuhan Dengan sikap berlutut adalah suatu bukti Bahwa ada pengakuan dari diri kita Akan kedaulatan Tuhan Kita harus merendahkan hati kita kepada Tuhan Memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Waktu kita memuji Tuhan Waktu kita menyembah Tuhan Kita berikan yang terbaik Waktu kita menyembah Tuhan Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus Tuhan yang mulia Tuhan yang besar Yang menjadikan langit dan bumi Yang menjadikan seisi alam ini Puji Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara sekalian Menyembah Tuhan Waktu menyembah Tuhan Tentu ada hubungan yang begitu erat Antara Bapak Ibu dan Tuhan Menunjukkan suatu hubungan yang dekat Hubungan yang erat Hubungan yang intim Antara kita sebagai manusia Dengan Tuhan sebagai sang pencipta kita Kenapa sih harus begitu Ya tentu kita juga punya alasan Tentu hal itu harus terjadi dalam kehidupan kita Karena Tuhan yang menjadikan seisi alam ini Jadi patutlah kita untuk menyembah Tuhan Patutlah kita untuk memuji dan membesarkan Tuhan Dia dalam hidup kita Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita banyak belajar dari kehidupan orang-orang Israel Apalagi terutama Raja Daud Bagaimana dia memuji Tuhan dalam suka Memuji Tuhan dalam duka Dalam kesesakan Dia memuji Tuhan Karena banyak sekali Daud berpengalaman dengan Tuhan Melewati lembah kehidupan yang dia alami Dan dia tahu Tuhan beserta dengan kita Puji Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasih oleh Tuhan Saat ini kita merasa bersyukur bisa menyembah Tuhan Kita merasa bersyukur bisa diberi kesempatan untuk meninggikan Tuhan Meninggikan Dia maksudnya Dengan apa yang kita bisa lakukan Masuklah kata Tuhan Marilah kita sujud Puji Tuhan Puji Tuhan Kita diharapkan dihimbau Untuk masuk dalam pelatarannya Diberi kesempatan untuk menyembah Dia dengan bersujud Berlutut dihadapan Tuhan Puji Tuhan Karena begitu besar Kasih Tuhan Di mana saja kita berada Di mana saja kita berada Di gereja Ya Waktu kita masak Di mana saja Di kantor tempat kita bekerja Bisa Waktu di kendaraan Bisa Dengan mendengarkan pujian dan penyembahan Dengan mulut kita Dengan mulut kita melantunkan pujian dan penyembahan Terpuji langkau Tuhan Layak langkau ditinggikan Puji Tuhan Puji Tuhan Saya percaya Dalam kehidupan orang Percaya Dihiasi oleh pujian dan penyembahan Kepada Allah yang hidup Allah yang mulia Puji Tuhan Biarlah hal ini Mengingatkan kita kembali Betapa pentingnya Peranan pujian dan penyembahan Dalam kehidupan kita Yang sanggup mengubah Yang sanggup memberikan kekuatan Yang sanggup memberikan penghiburan Dan pertolongan Lewat pujian dan penyembahan Yang kita lakukan Puji Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Terpujilah engkau Allah kami Allah yang hidup Allah yang berkuasa Allah yang berdaulat Dalam kehidupan kami Kami mau memuji engkau Kami mau menyembah engkau Kami mau meninggikan engkau Karena layaklah engkau Untuk dipuji dan disembah Dalam kehidupan kami Engkau Allah yang berdaulat Engkau Allah yang menciptakan Seisi alam ini Dan engkau juga menciptakan Kehidupan kami Yang membuat hidup kami berarti Segala pengampunan Engkau limpahkan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Biarlah segala puji Puja dan sembah kami Hanya bagi Kebesaran dan kemuliaan Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara sekalian Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan jangan lupakan Segala kebaikannya Haleluya Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.